Bertempat di lapangan perumahan Puspetek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kejuaran tingkat nasional olahraga kriket di bawah usia 19 tahun digelar dan kurang lebih diikuti oleh 13 provinsi. Pelaksanaan yang digelar sepekan terakhir ini, menurut Ketua Umum Persatuan Kriket Indonesia, Muhammad Aziz Syamsuddin, menyatakan. Ajang ini selain mengasah kemampuan para atlet di bawah usia 19 tahun, juga sebagai ajang seleksi untuk masuk ke Timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun. Untuk melakukan pertandingan uji coba ke sejumlah negara yang mempertandingkan kriket seperti Australia dan India. Ini kan untuk mencari bibit-bibit baru untuk persiapan pon dan juga adanya persiapan pertandingan persahabatan dengan negara-negara yang mengadakan kriket seperti Australia, India, Bangladesh. Dan ini diharapkan nanti dengan kejuaraan usia 19 ini dapat menumbuhkan bibit-bibit baru untuk menjadi tim nasional. Sementara itu, berdasarkan hasil yang diterima dari pengurus Persatuan Kriket Indonesia untuk kategori putra, tim dari Provinsi Bali berhasil meraih predikat terbaik diikuti oleh tuan rumah tim Provinsi Banten. Sementara, untuk kategori putri, tim Provinsi Banten berhasil keluar sebagai juara pertama dalam kejurnas kriket di bawah usia 19 tahun. Menurut Ketua PCI Provinsi Banten, Hamdari, timnya yang berhasil meraih predikat juara umum di tingkat nasional. Selain itu juga, ia mengaku bangga atas terpilihnya enam pemain yang ikut ambil bagian pada seleksi nasional yang akan melawat ke Australia nanti. Alhamdulillah ya untuk kegiatan kunjung nasional 19 untuk Provinsi Banten di juara umum dan kita persiapkan karena ini untuk percayaan pon nanti di Bandung. Oleh karena itu kita tetap grill ya untuk kita sosialisasikan ke masing-masing di Provinsi Banten dan kita berlatih, berlatih, berlatih. Agung Andika, Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk CTV Network.